Pemirsa puluhan driver Ojek Online Grab melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Grab Jambi pada Senin pagi. Dalam unjuk rasa ini, driver menuntut perusahaan melakukan penyesuaian tarif usai kenaikan harga BBM. Puluhan driver Grab melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Grab Jambi yang berada di Jalan Raden Wijaya, Kebun Kopi, Kota Jambi pada Senin 12 September 2022. Dalam tuntutannya, puluhan driver ini menuntut perusahaan melakukan penyesuaian tarif terbaru pasca kenaikan BBM. Selain itu, driver juga meminta manajemen Grab untuk menghilangkan orderan Grab gabungan, menghentikan proses pendaftaran driver baru, dan menghapus biaya pemesanan. Koordinator aksi unjuk rasa, Choki, mengatakan bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa ini, pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan manajemen Grab Jambi terkait permasalahan ini, namun tidak ada tindak lanjut. Kita jangan sampai nanti kenaikan BBM ini, malah dengan berjalannya dua orderan yang selama ini sudah diterapkan, hanya akan semakin menekan para driver. Karena dengan semakin berjalannya dua orderan, berarti pemotongan yang tidak jelas pun akan semakin menjalin. Jadi kalau bisa kita menghindari dari sebuah. Menanggapi aksi unjuk rasa drivernya, partner Enjajmen South Sumatera Grab, Andi Maskuri mengatakan, bahwa pihaknya saat ini telah mengambil keputusan untuk menghentikan proses pendaftaran driver baru, untuk menjaga keseimbangan antara mitra pengemudi dan pengguna ojek online. Terkait orderan gabungan, Andi mengaku atas tuntutan tersebut, pihaknya harus melakukan koordinasi dengan Grab Pusat dan meminta waktu selama tujuh hari. Order gabungan akan dikaji dalam waktu satu minggu. Apa ya? Apa yang dikaji? Jadi yang dikaji, ini bakal dihapus ataupun apa, bakal dikaji dulu. Yang ketiga, Grab akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait masalah potongan komisi dan biaya ilayat. Dan lain-lainnya. Mungkin tiga poin itu yang bakal Grab sampaikan ke abang-abang. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.